Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah berharap di usia yang ke-56 Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Banjarbaru dapat lebih sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak dengan mengupayakan mereka semua dapat memiliki kartu BPJS Kesehatan Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah hadir dalam acara HUD ke-56 Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni serta memperingati hari tulisan Braille Sedunia Dalam kegiatan HUD Pertuni tersebut Said Abdullah menyebut pemerintah Kota Banjarbaru akan terus memasilitasi Pertuni Kota Banjarbaru juga terus membina usaha mereka seperti membuat telur asin, membuat kue, dan lainnya disamping tetap akan memberikan pelatihan lagi nantinya kepada mereka Menurut Said Abdullah, Pemko Banjarbaru juga telah mengupayakan agar mereka semua dapat memiliki kartu BPJS Kesehatan dan telah menyediakan mobil operasional antarjemput untuk Pertuni Kota Banjarbaru agar bisa beribadah sholat jumat di Masjid Agung Insya Allah, Pertuni Kota Banjarbaru akan terus memasilitasi sehingga mereka sejahtera dunia dan seherat Yang kini sudah sampaikan, mereka sangat senang sekarang Alhamdulillah punya rumah kan Alhamdulillah rumah dan juga ada usaha Tapi yang diharapkannya tentang klinik pijat bersama insya Allah, saya akan manifestasikan juga hal yang lainnya, pelayanan kesehatan sekarang bisa diusahakan mereka supaya punya BPJS semuanya Sementara itu Ketua Pertuni Kota Banjarbaru Santoso berterima kasih kepada Pemko Banjarbaru karena selama ini pemerintah telah banyak memberikan berbagai bantuan seperti rumah tempat tinggal, pelatihan kerja, dan banyak lagi yang lainnya Sebabannya kami tidak ada, yang penting kita berusaha untuk memberikan sejarah dari Pertuni dengan baik Semoga kedepannya makin lama-makin tinggal masyarakat Selama ini Pemko bagaimana? Pertuni sendiri Pak? Alhamdulillah baik Saat ini Pertuni Kota Banjarbaru beranggotakan 71 orang dengan 34 kepala keluarga dan bersyukur semuanya sudah banyak mendapat bantuan dari Pemko Banjarbaru Rizmana Banjar TV